Sekarang akan kembali ke Anjana Demira di kantor Komisi Pemilihan Umum lagi, kita akan melihat bagaimana situasi di sana, karena tadi kita lihat bagaimana dari Chelsea melaporkan bahwa Jokowi dan Malfamin ini sudah bergerak ke KPU dan kita lihat nampaknya mereka sudah sampai. Anjana silahkan. Bapak Widodo menggunakan kemeja berwarna putih, ini sudah masuk ke dalam, langsung ke area tengah dari gedung KPU RI, di mana sudah disambut oleh wartawan dan awak media dan dari partai koalisi pengusungnya juga sudah terlihat ada di sini. Dan memang ini juga baru saja terlihat di sini Jokowi Dodo turun dari mobil dan menggunakan kemeja berwarna putih, kemudian bersama-sama ini masuk ke dalam tenda yang berwarna putih, di mana juga sudah bersama dengan ketua umum partai koalisi pengusung lainnya. Nah kalau misal, dan ini gerbang baru saja dibuka, mobil kedua juga baru saja masuk ke dalam dan terlihat memang ini di depan pagar sendiri agak ricoh begitu ya. Banyak sekali masyarakat yang ingin masuk ke dalam meskipun yang sudah menggunakan ID masih agak dipersulit begitu. Dan baru saja turun sekjen PDIP Hasto Kristianto bersama dengan ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dan diikuti juga oleh... Ya tadi setelah Jokowi Dodo hadir di sini, tidak berapa lama disusul juga oleh kestertaris jenderal dari PDIP Hasto Kristianto, kemudian juga berbarengan begitu ya datangnya bersama dengan ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Mereka masuk ke dalam, dimana memang di sini pun di belakang saya terlihat kericuhan begitu ya, baik yang sudah memiliki ID ataupun tidak, tidak dipersilahkan masuk ke dalam. Karena dari awak media maupun dari partai koalisi pendukung lainnya ini, sangat ramai sekali di dalam. Ini tadi informasinya sudah ribuan begitu ya, baik dari sembilan partai pengusung pendukung, karena suaranya pun juga sangat terdengar di sini bergema begitu. Ini masuk ke dalam, langsung akan dilaksanakan proses verifikasi. Setelah verifikasi nanti akan menuju ke lantai dua untuk dicek begitu oleh tim dari KPURI. Apakah persyaratannya sudah lengkap, bagaimana mekanisme pendaftarannya. Sementara itu juga sudah dibawa pula seperti bagaimana untuk menyusun tim pemenangan, bagaimana untuk mengatur visi dan misi, mekanisme legalitas dan segala macamnya ini akan segera dilaksanakan. Setelah itu mereka akan turun, akan konferensi pers dan nanti kita masih menunggu bagaimana pernyataan dari petahanan Joko Widodo dan juga Maruf Amin. Aris dan Syah. Dari kantor KPU melaporkan. Itu ya, yang pasti rame sekali gitu ya. Terus juga tadi sempat kita lihat dari Gunung Joang juga, sekarang di KPU juga gitu kan. Pengamanan juga cukup ketat ya. Dan ini juga ada, kita lihat Surya Palo gitu ya, dimana ini adalah koalisi juga ya, koalisi dari sembilan dari, salah satu dari sembilan dari Jokowi, Maruf Amin. Jokowi sudah mau, Maruf Amin, ya betul. Kita bisa melihat bagaimana sudah mulai memasuki kantor KPU untuk mendaftarkan diri dan kalau tadi kita sempat bahas syarat-syaratnya Aris ya. Oh, itu yang harus dilengkapi pastinya. Betul, jadi berkas pencalonan koalisi yang ditandatangani oleh semua koalisi partai hingga berkas-berkas pribadi ini memang harus sudah lengkap ya. Betul, dan tadi juga sudah diumumkan cawapres karena memang pada saat kemarin ketika melakukan deklarasi, Maruf Amin tidak hadir gitu ya. Tapi tadi sudah diperkenalkan secara resmi. Jadi jika misalnya ada yang ingin tahu nih berkas apa saja, yang termasuk dalam berkas pribadi itu antara lain adalah kartu tanda penduduk, aksep lahiran, surat tanda terima telah menyerahkan laporan kekayaan harta pribadi dan pejabat negara, kemudian kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga surat keterangan dari Kementerian Hukum dan HAM yang mengatakan atau menyatakan status kewarga negaraan dari para calon. Betul banget, dan kalau sudah lolos ya syarat-syarat administrasi tersebut pastinya langsung boleh dong mengikuti nantinya pemilu di 2019. Dan yang kita masih harus menunggu juga nih karena ya karena yang kedua nanti setelah sholat Jum'at ada kubu dari Prabowo juga dan Sandiaga Uno yang akan mendaftarkan tapi saat ini Jokowi dan Maruf Amin ya kita lihat sedang berada di KPU sekarang. Betul, memang sedikit meleset dari perkiraan di mana di awalnya dikatakan bahwa mereka akan mendaftar tepat pada pukul 9 ke KPU namun karena tadi ada sambutan yang disambut juga meriah oleh para relawan maka mereka baru sampai saat ini pada pukul 9.33 menit. Betul ya, tadi kita lihat Surya Palu sekarang ada Begawati Sukarnaputri ya. Terus ini juga kita lihat ada ketua umum dari Golkar ya, Erlangga. Iya, partai koalisi yang mendukung Jokowi dan Maruf Amin ini nampaknya memang hari ini nampaknya semua hadir ya Riz ya. Betul. Kita bisa melihat juga sebenarnya di sana ada beberapa public figure. Gitu ya, dan pasti tadi kita juga sudah sampaikan mengenai syarat-syarat itu yang harus dilengkapi pastinya dan selanjutnya itu juga syarat-syarat juga harus lolos. Ya, ini adalah Ketua Marta Perindo, Haritanu. Haritanu video ya, betul. Sekali lagi bagaimana untuk mendaftarkan diri atau mendaftarkan pendaftaran cawapres-cawapres ini memang harus lolos dari berkas administrasi ya Riz ya. Betul sekali ada berkas pencalonan koalisi yang sudah ditandatangani oleh semua koalisi partai pastinya hingga berkas-berkas pribadi yang harus dilengkapi dan lengkap. Kelengkapan berkas pribadi itu diantara lain adalah kartu tanda penduduk, akte kelahiran memang pasti harus ada ya Riz ya. Itu yang paling seru nih, Syila, pada hari ini gitu ya di sosial media itu tagar-tagar itu sangat menjadi training topik nih ya. Tagar. Hashtagnya macam-macam hari ini ya. Macam-macam, pastinya. Tadi ya, terkaitan kelengkapan, ada surat tanda terima juga yang telah menyerahkan laporan kekayaan harta pribadi dan pejabat negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan juga surat keterangan dari Kementerian Hukum dan Hame menyatakan status keluarga negara dari para calon, Capres dan Cawapres. Benar sekali. Semua sudah bersiap dan ini nanti dikatakan seperti yang Anjana Sadi sudah laporkan, bagaimana setelah melakukan pendaftaran selesai, mereka akan melakukan press conference gitu ya. Betul, dan ini juga perjalanan yang cukup panjang dan membuat semua warga deg-degan karena penasaran banget gitu ya. Sampai akhirnya terdeklarasi lah nama-nama dari Cawapres gitu ya. Betul, jadi nama Cawapres ini memang kemarin sangat ditunggu dari kedua belah pihak ya. Ada yang bilang begini, oh sudah dinyatakan gitu ya kan. Yang inisialnya adalah M, tapi yang M itu banyak sekali gitu. Tapi yang ternyata yang kita ketahui adalah Ma'ruf Amin. Betul, sebenarnya bisa aja sih Mas Aris mungkin ya. Tapi gak Aris, jadi Ma'ruf Amin ya. M itu masak sih. M itu masak sih.